Intro Haleluya Puji nama Tuhan Haleluya Haleluya Kita bersyukur kepada Tuhan Setiap kebaikan Tuhan yang kita boleh rasakan pada malam hari ini Kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah kita pada malam hari ini Kita bersyukur kepada Tuhan Sebab itu kita sembah Tuhan, kita puji Tuhan Kita katakan kepada Tuhan Kecaplah dan lihatlah Haleluya Mari kita rasakan Dan nikmati Kasih setia Tuhan Sekali lagi katakan Kecaplah dan lihatlah Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Mari kita rasakan Rasakan Dan nikmati Kasih setia Tuhan Angkat tanganmu katakan Syukur Syukur bagimu Tuhan Segala hormat Segala hormat Bagimu Tuhan Halayamah Masihiku Yesus Yesus yang menyaranku Selamanya Haleluya Kita mau buat suara-suara yang buat Tuhan lebih luar biasa lagi Mari kita rasakan setiap kebaikan Tuhan Haleluya Tangkat puji ini lebih seru-seru kepada Tuhan Kita katakan Kecaplah dan lihatlah Haleluya Kecaplah dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Rasakan Rasakan Dan nikmati Kasih setia Tuhan Kasih setia Tuhan Syukur Syukur bagimu Tuhan Dalam hormat Bagimu Tuhan Yesus yang mempunyai Yesus yang mempunyai Yesus yang memisihiku Yesus yang mempunyai Yesus yang mempunyai Yesus yang memeliharaku Yesus yang mempunyai Selamanya Katakan selamanya Selamanya Haleluya Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita Haleluya Yesus Haleluya Tuhan Saudaraku pada malam hari ini Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita Lewat pujian penyembahan kita pada malam hari ini Mari kita undang Tuhan untuk hadir dalam ibadah kita Mari kita undang Tuhan untuk bekerja dalam hati kita terlebih dahulu Haleluya Yesus Katakan kami memuji kebesaranmu Tuhan Haleluya Mari kita memuji setiap kebesaran Tuhan dalam hidup kita Mari kita agungkan Tuhan Buasanya kita ada saat ini semua karena kemurahan Haleluya Yesus Kami memuji kebesaranmu Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Katakan lu ajaib Tuhan Ajaib Tuhan Katakan kami memuji-Mu Ajaib Tuhan 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 Memuji kebesaran Ajaibu Tuhan, ajaibu setiap kami Ajaibu Tuhan Ajaibu Kami memuji Tuhan Kami memuji kebesaran Ajaibu, ajaibu Tuhan Ajaibu Tuhan Ajaibu Katakan, let's sing my song Ajaibu Katakan, let's sing my song Ajaibu Katakan, let's sing my song And sing my song Ajaibu Tuhan Mari rasakan setiap kebaikan Tuhan Mari kita sempat Tuhan pada malam Terima hari ini Rasakan setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kita How great you are Ajaibu Tuhan Ajaibu Tuhan Ajaibu Tuhan Dengan yakinkan tangan How great you are 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 Mari kita sama-sama mengusahkan doa pembukaan kita Berfirmanlah ya Tuhan Berfirmanlah ya Tuhan Sebab aku mendengarkanmu Nyatakanlah kepada aku untuk kemuliaan namamu Penduhilah jiwaku dengan kasih karuniamu Haleluya Yesus Haleluya Tuhan Kami persembahkan setiap pujian kami Tuhan Kami agungkan Engkau pada malam hari ini Tuhan Yesus Tidak henti-hentinya kami bersyukur atas setiap kebaikan Tuhan Mari setiap saudaraku kita memuji Tuhan Kita agungkan Tuhan pada malam hari ini Katakan kepada Tuhan Sungguh besar setiamu Tuhan dalam hidup kami Haleluya Yesus Haleluya Tuhan Haleluya sungguh besar setiamu Kami agungkan Tuhan Kami agungkan Tuhan Haleluya Yesus Haleluya Yesus Alhamdulya Yesus Alhamdulya Yesus Nyata di sepanjang hidup kami Tuhan Nyata di sepanjang hidupku Karamu telah layakkan kehidupanku Tidak ada kata yang bisa Tuhan Tidak ada kata yang bisa Mungkiskan indahmu Tuhan Mungkiskan indahnya kau Tuhan Bahagimu segala pujian Ketahan dan kemuliaan Lebih sungguh-sungguh lagi katakan Sungguh besar setiamu Tuhan Sungguh besar setiamu Nyata di sepanjang hidupku Karamu telah layakkan kehidupanku Katakan tiada kata yang bisa Tuhan Tidak ada kata yang bisa Mungkiskan setiap kebaikan Kisah indahnya kau Tuhan Bagimu segala pujian Yang kemuliaan Yang kemuliaan Mari angkat tanganmu Katakan ku tinggikan engkau Tuhan Ku tinggikan engkau Tuhan Menlebihi segalanya Ku menyembah Ku menyembah Dalam merodanku Dalam merodanku Tuhan Lebih lagi katakan ku tinggikan engkau Tuhan Amin Kami meninggikan engkau saat malam hari ini Tuhan Lebih dalam kami mau menyembah Lebih dalam Lebih dalam Ku menyembah Dalam merodanku benaranku Dalam merodanku benaranku Selamanya Haleluya Mari saudaraku kita renungkan kembali pusian Apakah kita sudah meninggikan Tuhan Apakah kita sudah menyembah Dalam merodanku benaranku Mari kita selidiki setiap hati kita Besarnya setiap kesetiaan Tuhan dalam hidup kita Kita renungkan kembali pusian ini Mari kita menyembah Tuhan Tuhan yang telah setia buat setiap kita Dia bahkan rela mati buat setiap kita saudaraku Kita angkat pusian ini lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan Dari Allah Katakan sungguh besar setiamu Tuhan Ku besar setiamu Amin Tidak ada di sepanjang hidup Ku daramu Tuhan Daramu telah layakkan Kehidupan kami Kehidupanku Tiada hata yang bisa melukiskan setiap kebayiran Tiada hata yang bisa Enggis narrator dan yang kau juru Bagimu pojirat Bagimu selalau pojirat Sama-sama kita katakan tinggikan engkau Tuhan Tinggikan engkau Tuhan Tuhan ya Tuhan kami melihat satu-satu saat ini Segalanya lebih dalam kami menyapa Jangan ku menyapa Dalam roh dan kebunan Tinggikan engkau Tuhan Tuhan kami melihat satu-satu saat ini Lebih dalam kami menyapa Dalam roh dan kendaraan selamanya Semua karena kesetiaan Tuhan Semua karena kemurahan Tuhan Kami boleh ada saat ini Tuhan pada malam hari ini Kami percaya Tuhan Lewat ibadah kami Tuhan Nama Tuhan dipermulihakan Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus Setiap pujian penyumbahan kami Tuhan Semuanya untuk kemuliaan namamu Tuhan Yesus Haleluya Tuhan Mungkin kami yang baru pulang bekerja Tuhan Mungkin kami yang lelah Yesus Mungkin kami yang letih Tuhan Tak berdaya Kami datang ke hadapan Tuhan Meminta pertolongan kepada Tuhan Ketika kami mau memuji Tuhan Menyembah Tuhan Kekuatan yang baru akan kami peroleh Tuhan Yesus Kami juga percaya Tuhan Biarlah setiap pengagungan kami Pusyian kami Tuhan Bentuk bahwasannya kami mencintai Tuhan Tuhan pada malam hari ini Tuhan Setiap apapun yang boleh terjadi dalam hidup kami Mungkin kami yang berduka Tuhan Haleluya Mungkin Masalah boleh datang seli berganti Tuhan Mungkin persoalan Tuhan Yesus tidak akan habis-habis dalam hidup kami Tapi kami percaya Tuhan Lewat setiap persoalan kami Tuhan Dan setiap persoalan hidup kami yang boleh datang seli berganti Kami tahu Tuhan Kami punya Allah Kami punya Bapak yang selalu setia dalam hidup kami Yang tidak akan pernah meninggalkan kami Tuhan Tuhan Yesus Engkau jamah setiap kami yang boleh mengikuti ibadah ini Tuhan Engkau jamah setiap kami berlepas pribadi Tuhan Biarlah Engkau yang memberikan kami roh penghiburan Tuhan Biarlah Engkau yang menguatkan setiap hati yang lemah Tuhan Yesus Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Tidak ada yang mustahil Bapak yang baik Kami yakin dan percaya Tuhan Setiap persoalan kami akan ada jalan keluar Tuhan Kami percaya Engkau adalah Allah yang akan memberikan segala setunya yang terbaik bagi hidup kami Terima kasih Tuhan kami percaya dalam ibadah kami ini Tuhan Tuhan bertahat Tuhan Dari awal pertengahan gebar akhirnya di Tuhan Yesus Engkau ada bersama kami Bapak sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan Terlebih dahulu kami buka hati pikiran kami Yesus Kau jamah setiap hati kami Tuhan Kau buka hati kami pikiran kami Bapak Supaya kami boleh mendengarkan firman-Mu Maka merenungkan firman-Mu Tuhan Yesus Dapat kami terima dalam kehidupan kami Tuhan Supaya kami dapat menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan Jangan biarkan kami hanya sebagai pendengar Tuhan Tapi mampukan kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada malam hari ini Kami boleh bersama-sama mengikuti ibadah ini Tuhan Kami boleh merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan sebelum kami mendengarkan firman-Mu Hidup kami akan punya jalan yang terbaik yang daripada Tuhan Terima kasih Bapak yang baik terima kasih Tuhan Tuhan Yesus kami juga tidak lupa mendoakan setiap keluarga kami peribadi Tuhan kami percaya Bapak keluarga kami ada dalam tangan Tuhan Kami percaya setiap saudara kami juga ada dalam tangan Tuhan Tuhan juga akan mengutamakan kami Bapak Tidak pernah kami sia-sia Tuhan memuji Tuhan Tidak pernah kami sia-sia ketika kami memperitaskan Tuhan yang kami puji yang kami sembah Kami percaya Tuhan ketika kami memberikan waktu kami kepada Tuhan Segala sesuatunya Tuhan perhitungkan Segala sesuatunya Tuhan melihat Bahkan setiap tetesan air mata kami Tuhan melihat Bahkan Tuhan mengerti Bapak yang baik Kami bersyukur pada malam hari ini Tidak ada yang kebetulan Tuhan Tidak ada yang kebetulan kami boleh mengikuti ibadah ini Tuhan Ada sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami Terima kasih Tuhan Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan bersyukur Haleluya, haleluya Amin Haleluya sahabat Kristus sekalian Happy Sunday bagi kita semua sekali lagi Haleluya Haleluya sahabatku selamat hari Minggu Selamat mengikuti ibadah umum yang kedua bagi kita semua sahabatku ya Yang sudah mengikuti ibadah umum tadi pagi Dalam ibadah online Tetap bersemangat untuk mengikuti ibadah umum yang kedua ini ya Kita percaya sahabatku dalam ibadah umum malam ini Masih ada lagi berkat firman Tuhan yang akan dibukakannya Untuk kehidupan kita semua Haleluya Mari berikan lambayannya dan sapaannya Dan sapaannya katakan bersama dengan saya Selamat hari Minggu Haleluya sahabatku Mari kita buka satu firman Tuhan yang luar biasa malam ini Yang pasti juga akan memberkati kita Tidak kalah saing Dengan ibadah yang ada Dalam pagi tadi ya Kita sungguh-sungguh kita buka Kisah perrasul Pasal yang ke-16 Kita akan baca ayat 25-26 Ayat firman Tuhan yang sudah biasa Mungkin sudah pernah kita dengar Tapi malam ini kita akan kembali dirangsang Oleh firman Tuhan ini Kita sama-sama membuka firman Tuhan ini Dalam kisah perrasul pasal yang ke-16 Ayat 25-26 Demikian firman Tuhan Saya mau dimanapun kita berada Sama-sama kita baca firman Tuhan ini sahabatku Kita awali Dari hitungan ketiga Satu, dua, dan tiga Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan puji-pujian Kepada Allah Dan orang-orang Hukuman lain Mendengarkan mereka Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu Dan terlepaslah Belenggu mereka semua Saya mau membacanya selanjutnya Dan sahabatku cukup melihat kepada Bible-nya Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya Dan melihat pintu-pintu penjara terbuka Ia menghunus pedangnya Hendak membunuh diri Karena ia menyangka bahwa orang-orang Hukuman itu telah melarikan diri Tetapi Paulus berseru Dengan suara nyanyi Katanya Jangan celakakan dirimu Sebab kami semua masih ada di sini Kepala penjara itu menyuruh membawa sulu Lalu berlari Masuk dan dengan gemetara tersungkur Ia di depan Paulus dan Silas Ia mengantar mereka keluar Sambil berkata Tuan-tuan apakah yang harus aku perbuat Supaya aku selamat Jawab mereka Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat Engkau dan seisi rumahmu Nah sahabatku ini adalah kisah tentang Paulus Saya sengaja membacanya terus Supaya ada kerinduan di dalam hati semua Sahabat-sahabatku untuk membaca Full tentang ayat ini Saya mau ulang lagi sahabatku Dalam beberapa hari ini Dimulai dari ibadah tengah minggu Ibadah malam minggu untuk Tuhan Bahkan juga untuk ibadah tadi pagi Dan ibadah online di malam ini Sahabatku kita membahas terus Dan semakin akan meningkat nanti ke depan Kita mau membahas terus Mengenai tentang penyembahan dan penyembahan ini Nah sahabatku saya sudah melihat keadaan ini Bahwa ternyata penyembahanlah jawaban yang sangat-sangat tepat Untuk menghadapi keadaan yang ada saat ini Haleluya Ya Keadaan-keadaan yang saat ini yang tidak bisa dimengerti Yang bisa tiba-tiba muncul Tiba-tiba terjadi Persoalan tiba-tiba datang Tiba-tiba kita mendengar ada kabar yang kurang enak dan sebagainya Semuanya sahabatku Hanya bisa kita hadapi Dengan kepenyembahan ini Ya Saya tidak bisa bayangkan Kalau seandainya zaman dulu Tuhan tidak menciptakan ada istilah penyembahan sahabatku Kalau kita contohnya lah Ya gak usah dulu Kita bukan mau menceritakan tentang agama yang lain sahabatku Tapi kalau contohnya lah ada gaya-gaya yang lain dalam mengikuti Tuhan Contohnya hanya loh Apa ketuk-ketuk lonceng ngomong-ngomong Tong Tong Gitu-gitu ya Pasti kita akan bingung Ada Kayaknya gak nyambung Dan Tuhan itu sangat mengerti Bahwa ke Musik atau Pujian itu Atau Nyanyian atau Sebuah nada itu sangat berdekatan dengan manusia Karena manusia itu diciptakan Ya Dengan seni Tau seni ya sahabatku ya Dengan seni Karena manusia diciptakan dengan seni Jadi hidupnya pasti berdekatan dengan seni Apalagi seni yang paling indah salah satunya adalah Musik Nah sahabatku indikasi oleh Tuhan Yesus Kalau tadi pagi Kita lebih merenungkan firman Tuhan itu kepada kekuatan daripada penyembahan Ya Kekuatan daripada penyembahan Bagaimana si Saul ketika dia dirasuki oleh roh jahat Dia bisa merasakan kemenangan ya Di waktu musik-musik rohani dibunyikan atau dinyanyikan Ya itu tadi pagi Waktu musik-musik rohani dibunyikan Jadi kita bersyukur ya Kalau sampai Tuhan masih mengizinkan kita punya handphone bisa mutar musik Tapi sangat disayangkan Kalau di handphone kita itu Musik-musiknya bukan musik rohani ya Sangat disayangkan itu Nah sahabatku yang belum mendengarkan khutbah atau mengikuti ibadah tadi pagi Coba diputar ulang Supaya dapatkan berkatnya Tidak sia-sia Nah malam ini sahabatku kita akan kembali merenungkan Tetapi tidak hanya pujian Kali ini kita akan merukakan satu firman Tuhan dengan satu tema Kekuatan penyembahan dan doa Penyembahan plus doa Tidak hanya doa Tidak hanya penyembahan Tapi penyembahan plus doa Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Dua hal ini Itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan Tapi ada orang yang bisa memisahkannya Contohnya waktu kita mau tidur kita dengarkan lagu rohani Berarti itu sifatnya hanya penyembahan Tapi kali ini Itu digabung Kita akan melihat kekuatannya sampai sejauh apa Yang pertama sahabatku ketika Penyembahan dan doa disatukan Maka yang terjadi adalah Ada banyak orang Akan menyaksikan kemuliaan Tuhan Haleluya Itu yang pertama Ada banyak orang yang menyaksikan kemuliaan Tuhan Kalau sampai doa dan penyembahan digabung Ada banyak orang menyaksikan kemuliaan Tuhan Masih ingatkah tentang Bagaimana Ada istilah Api Pentecostal Waktu itu Murid-murid sedang berkumpul di satu ruangan Lalu mereka memuji dan menyembah Dan juga Memasukkan doa di dalamnya Ketika mereka memanggil Yesus berdoa Mereka dikuasai oleh bahasa Dari berbagai daerah Sehingga ada banyak orang disana Yang tidak tahu dari mana asal-usulnya Mereka berkumpul Sebagaimana seharusnya orang Yahudi Biasanya berkumpul Di daerah yang ada di Jerusalem saat itu Dan sahabatku tahu Banyak orang mendengarkan Tentang kemuliaan Tuhan Sama juga di waktu Paulus Dan Silas ini dipenjarakan Bayangkan di dalam penjara loh Di dalam penjara Kita lihat ayat 25 dulu ya Tetapi kira-kira setengah Tengah malam Paulus dan Silas berdoa Dan menyanyikan puji-pujian Mereka ada di dalam penjara Tapi mereka tidak berhenti Melakukan pujian dan penyembahan ini Bahkan doa ini Sehingga kita lihat Lanjutannya katanya Dan orang-orang hukuman lain Mendengarnya Menyaksikan kemuliaan Tuhan Mereka mendengarkan Perkataan puji-pujian itu Sahabatku Kotbah memang sangat-sangat dekat Dalam kehidupan kita Penting sekali Tapi ketika kita mendengarkan kotbah Kalau kita tidak mengikuti Pujian penyembahan Dan doa Sebelum kotbah Rasanya pasti ada yang kurang Kadang-kadang belum sampai masuk sekali rasanya Tapi ketika kita ikuti semuanya Dari awal Pasti rasanya nyaman itu Coba bayangkan contohnya lah Kita pergi gereja tapi terlambat Sampai disana udah langsung dengar kotbah Rasanya ada yang kurang Kalau contohnya kotbahnya itu juga Selesai kotbah langsung berdoa Tidak ada penyembahan Pasti rasanya ada yang kurang Tapi coba Sahabatku Ya Kita bisa Merasakan sesuatu itu Kalau kita lihat bagaimana Silas dan Paulus Mereka dalam penjara Tidak sepatutnya lagi mereka menyanyi dan menguji Tuhan Bahkan berdoa Tapi mereka tidak berhenti Mereka tetap Memuji Dan berdoa Hal hasil banyak orang melihat kemuliaan Tuhan di hari itu juga Salah satunya yang kalau kita lihat ya Yang kita sudah Yang kita baca tadi sahabatku Yang saya sendiri baca di mulai dari ayat 27 Siapa itu sahabatku? Kepala penjara Kepala penjara juga ikut menyaksikan kemuliaan Tuhan pada saat itu Karena dia sudah sempat ketakutan melihat apa yang terjadi Dia hampir mau bunuh diri Tapi puji Tuhan Paulus langsung memanggilnya Sehingga dia tidak jadi Dan kalau kita lihat Bagaimana akhirnya dia bertanya Karena dia merasa heran Dengan kehebatan Kekuatan Daripada pujian dan doa Kita sebagai orang yang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Saat itu juga Kalau kita lihat Kepala penjara itu Mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang juruselamat Sahabatku di waktu kita mungkin kemana-mana Sedang keluar Sedang naik kereta Atau naik apapun ya Atau kita sedang Di dalam bilik bersama dengan ramai orang disana Kalau sahabatku contohnya Memuji Tuhan Atau memutar lagu-lagu rohani Pada umumnya orang-orang yang ada di kamar Itu pasti berubah karakternya Pernah enggak coba Coba aja dulu Contohlah ya Di dalam Di dalam hostilmu itu Mungkin ada berbeda agama Tapi coba aja dulu Putar aja lagu rohaninya itu Kecil-kecil aja Enggak usah besar-besar Orang-orang yang ada di dalamnya itu Biar pada umumnya akan berubah Untuk lebih baik Ya sahabatku Sedangkan orang mendengarkan Kalau apa ya Kalau Ilmu-ilmu tentang Musik ini Saya pernah dulu membahas tentang itu Dan waktu saya Belajar juga sedikit demi sedikit dulu Bagaimana musik klasik itu katanya Itu sangat-sangat Bagus sekali Untuk dikonsumsi Kita Contohnya mau tidur Kita bunyikan musik klasik itu sebelum tidur Katanya Akan ada sesuatu Yang kita alami Segar Badan kita lebih segar daripada sebelumnya Lebih nyaman Lebih Lebih berpikir fresh Ya Sedangkan musik aja Dianggap boleh seperti itu Apalagi ini Pujian dan penyembahan Disertai dengan doa Ya Nah sahabatku yang kedua Sahabatku Kekuatannya Apalagi yang bisa muncul Dalam Pujian Atau penyembahan Dan doa sahabatku Yang kedua adalah Lewat penyembahan Dan doa Kita akan melihat Banyak hal-hal Yang mustahil Terjadi Ya Banyak hal-hal Yang mustahil terjadi Coba kita lihat Di mulai di ayat 26 Akan tetapi terjadilah Gempa bumi yang hebat Sehingga Sendi-sendi penjara Itu goyah Dan seketika itu juga Terbukalah semua pintu Dan terlepaslah Belenggu Semua mereka Ya Kita sekali lagi baca Sahabatku Terjadilah gempa bumi Yang hebat Sampai situ Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus Ya Ini hal yang sebenarnya Tidak masuk akal Bagaimana mungkin Dengan pujian Dengan penyembahan Dan doa Tiba-tiba ada gempa Tapi Tuhan tahu Tuhan sangat mengerti Bagaimana Pengorbanan Dan juga perjuangan Dari Paulus dan Silas Sehingga Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus Tuhan membuat Sesuatu Lewat pujian Penyembahan Dan juga doa itu Bayangkan bisa Penjara Kalau kita lihat Ini ya Gempa itu Hebat dan kuat Digoyang Penjara itu Digoyang Penjara itu Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus Dengar ini baik-baik Kalau Alkitab berkata Firman Tuhan Dan Yesus pernah berkata Hanya sebiji sesawi Gunung sana dipindahkan Saya yakin Sangat yakin Lewat kesaksian mereka Inilah salah satu Yang saya sangat yakin Bayangkan hanya Dengan doa Dan penyembahan Sahabatku Tempat itu Digoyangkan Ini luar biasa Ini kekuatan Dari pujian Yang disatukan Dengan doa Tempat itu Seperti digoyangkan Atau Apa makanya Bagi kita Bukan berarti Saya mau mengajari Sahabatku Ketika engkau Merasa tidak nyaman Contohnya ada Di bilik sebelah Yang Membuat hatimu Gak suka Lalu tiba-tiba Engkau memuji Tuhan Disana dan berdua Lalu supaya Bisa Kamarnya Kawanmu itu goyang Ya Menakuti orang Bukan Contohnya Ada tetanggamu Yang bikin sakit hati Kemudian Sahabatku disana Berusaha Memuji Tuhan Dan juga berdua Supaya Datang gempa Ke Tempat kalian Ya Itu bukan untuk itu Saya bukan mengajar kita Supaya menjadi dukun Untuk berbuat seperti ini Tidak Tapi ini hanya sebuah Motivasi Agar kita semakin kuat Dan semangat untuk Memuji Tuhan Dan berdoa Untuk menyembah Dia Karena kita akan melihat Ada banyak hal-hal yang mustahil Boleh terjadi Sahabatku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Itu yang kedua Dan yang terakhir Apa kekuatan Penyembahan dan doa Ketika penyembahan dan doa itu disatukan Maka Seseorang Seseorang Akan terlepas Dari belenggu Masalah Kita lihat Kita lihat sahabatku bagaimana Paulus dan Silas Mereka itu terbelenggu Ya Kalau kita lihat Coba kita perhatikan Dimulai dari A itu penam Bagian B Sehingga Sehingga sendi-sendi penjara itu goyah Dan seketika itu juga Terbukalah semua pintu Dan terlepaslah Mereka Ya Terlepaslah Mereka itu dari Belenggu Ada kata belenggu Belenggu mereka semua Tahu belenggu ya sahabatku Belenggu itu seperti Ikatan Bagaimana mungkin Tapi inilah Mujisat Tuhan Dari ikatan yang seperti Apapun Belenggu yang seperti Apapun Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus Mujisat Tuhan Tidak pernah bisa Dihambat oleh apapun Ya Saya yakin Bahwa Kita semua memang punya Banyak masalah Tapi seperti Apapun Persoalanmu Dan kau merasa Seperti terikat Dengan masalahmu Itu saat ini Sahabatku Saya mengajak kita semua Untuk kita Kembali Merasakan kekuatan Penyembahan Dan doa malam ini Dan saya akan Mengajak kita Memuji Memuliakan nama Tuhan Di sana Mari ambil sikap Dan juga ambil doamu Mari kita sungguh-sungguh Mengakhiri Ibadah yang ada Di dalam ibadah umum Yang kedua Dalam ibadah malam Ini sahabatku Dan saya yakin Seperti apapun Persoalan yang kita hadapi Masalah yang kita jalani Kalau kau merasa Bahkan seperti Diikat Seperti diikat Masalah ini Seperti di penjara Sedangkan penjara Yang sungguh-sungguh Aja bisa goyang Hanya dengan hal itu Saya juga yakin Sampai hari ini Bahwa penyembahan Dan juga doa Ketika disatukan Akan membuahkan Sesuatu Mujisat yang luar biasa Semakin nyata Untuk kehidupan kita Semua sahabatku Kita akan memuji Tuhan Mari sekali lagi Saya mengajak kita Kita tuntukan kepala Di hadapan Tuhan Dimanapun kita berada Dan kita akan berdoa Dengan sungguh-sungguh Kita memuji Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kita berharap Kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dengan sungguh-sungguh Sahabatku Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Kepuatan di hidupku Kudapak dalam isu Tidak pernah tinggalkanku Setia-setia Menopanku berseru Terseru Berharap Dalam isu Sekali lagi Dengan sungguh-sungguh Kepuatan di hidupku Kepuatan di hidupku Kudapak dalam isu Tak pernah tinggalkanku Setia menopanku Seru Berharap Berharap Dalam isu Ajaib engkau Tuhan Berharap Ajaib engkau Tuhan Berhubu kuasa Sanggup Kulihanku Dimanapun kita berada Engkau harus melepaskan Menghancurkan penjara Yang sedang mengkungkung hidupku saat ini Oh Tak akan goyang Selamanya Sahabat Sahabatku Saya mau kita termotivasi dari pengalaman Paulus dan Silas Bagaimana Belenggu Tau belenggu Mereka sedang diikat Mereka sedang tidak bisa bergerak sama sekali Dan mereka bukan di penjara yang sembarangan Mereka ada dalam penjara yang sangat-sangat juga Kemungkinan besar Tidak ada orang yang bisa lepas dari sana Dan hanya Paulus satu-satunya Yang ada dalam sejarah Yang pernah lepas dari penjara itu sahabatku Mungkin pengalamanmu saat ini kau rasa pahit Dan kau merasa bahwa kau sedang ada di dalam penjara masalah yang berat Mungkin kau merasa kau sedang di penjara dalam sebuah masalah yang tidak tahu di mana jalan keluarnya Kau seperti dirantai Dan kau merasa susah lepas dari persoalanmu Sahabatku dikasih oleh Tuhan Yesus Kekuatan di dalam hidup kita Hanya kita dapat dari dalam Yesus Yang akan memberikan kita kemenangan Yang akan memberikan kita kepuasan Yang akan memberikan kita kenyamanan Kita harus terlepas dari pelenggu itu hari ini Kita harus bisa menang Dan kita harus keluar dari penjara kehidupan ini Alami kemenangan itu Kekuatan di hidupku 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 Alam tanganmu Apa yang mengikatmu Masalah apa yang sedang mengganggu Bahwa sama Tuhan Kekuatan di hidupku 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 Amin Ajaan kau Tuhan Yesus Ajaan kau Tuhan Ajaan kau Tuhan Penuh kuasa Jambah kami semua Tuhan Yesus Dengan kekuasaanmu Dengan kehebatanmu Tuhan Dengan keajaibanmu Tuhan Yesus Jambah kami semua Tuhan Yesus Jambah kami Yesus Selamanya Tak akan goyah Selamanya Tak akan terikat Selamanya Tak akan terikat Selamanya Yang tidak mau terikat masalah Tak akan terikat Selamanya Selamanya Yesus Haleluya Yesus Kami sungguh bersyukur Lewat pengalaman Bahkan juga lewat kesaksian hidup Yang boleh dirasakan oleh Paulus dan Silas Tuhan Yesus Dalam ibadah umum malam ini Kami teringat lagi Kami dibangkitkan lagi Tuhan Yesus Pujian penyembahan itu Tidak harus diatur Oleh banyaknya Jumlah orang Tapi ketika kami serius Dari dalam hati Memuji Memuliakan Tuhan Di saat itu Kami boleh mengalami Kemenangan yang tidak Dibuat-buat Tuhan Yesus Kami boleh merasakan Kedasiatan yang tidak Diatur-atur Oleh manusia Kalau kami mendengar Kesaksian daripada Silas dan Paulus Bagaimana penjara Saat itu Boleh digoyangkan Hanya dengan pujian Dan juga doa Maka kami percaya Tuhan Yesus hari ini Persoalan kami Penjara hidup Yang kami rasakan Mungkin ada banyak Diantara kami saat ini Sedang galau Karena merasa seperti Hidup di penjara Banyak persoalan Dan mereka Terikat dengan Berbagai hal Yang membuat mereka Tuhan terganggu Dan sulit untuk melangkah Kami berdoa Saat ini juga Tuhan Yesus Goyahkan Semua persoalan itu Tuhan Yesus Agar mereka mengalami Kemenangan yang ada Daripada Tuhan Yesus Tuhan Yesus Kami yakin Kami sungguh Sukuh yakin Kepada Tuhan Bahwa engkau akan Memberkati kehidupan Kami semua Dan ibadah malam ini Tidak akan sia-sia Begitu saja Kami semua akan Diberkati dengan Cara Tuhan yang Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan Akhiri ibadah online ini Tuhan Yesus Puaskan hati Semua anak-anakmu Tuhan dimanapun mereka Berada Ingatkan mereka Tuhan Yesus Bahwa penting sekali Doa dan Pujian penyembahan itu Disatukan Agar kami semua Boleh mengalami Kemenangan daripada Tuhan Yesus Terima kasih Bapak Terima kasih Tuhan Yesus Kami akan akhiri Ibadah online kami saat ini Tuhan Yesus Tetap kami doakan Keadaan Corona Yang ada saat ini Bahkan Siapapun diantara kami Sedang berdoa Baik untuk kesehatan Untuk kesehatan dirinya sendiri Kesehatan keluarga Sama saudara Atau juga kesehatan Daripada keluarga Dari sisi orang tuanya sendiri Kami yakin Tuhan Yesus Bahkan juga untuk Masalah-masalah ekonomi Masalah-masalah Antara orang tua Dan anak Masalah-masalah Antara Suami istri Bahkan juga untuk Masalah-masalah Yang lain Tuhan Yesus Kami percaya Kau akan capur tangan Tuhan dalam nama Yesus Kami yakin Bahkan juga untuk Persembahan yang ada Tuhan juga berkati Bapak yang baik Agar setiap tangan-tangan Yang melakukan dan memberi Tuhan berkati Kehidupan kami semua Dengan caramu Yang ajaib Tuhan Yesus La doa kami Tuhan Yesus Syukur kami Tuhan Yesus Kami akan akhiri semua Ibadah kami ini Dan kami yakin Kami semua diberkati Diberkati Di dalam nama Tuhan Yesus Gampar doa Tuhan Haleluya Haleluya Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Selamat ku hidup Selamat ku hidup Ku rindu kasihmu Selamat ku hidup Ku rindu hadiratmu Selamat ku hidup Ku rindu bersamamu Yesus Tuhan Ku rindu kau selalu Yesus Tuhan Ku rindu kau selalu Yesus Tuhan Ku rindu kau selalu Sampai jumpa. Ada yang jahat, kadang-kadang yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Dimanapun sahabat Kristus berada saat ini, lakukan firman Tuhan yang ada saat ini. Maka kita akan diberikan di dalam nama Bapak yang di surga, di dalam nama Tuhan Kristus, dalam Bimbingan Kudus. Dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amen. Haleluya sahabat Kristus kalian. Happy Sunday selama hari minggu bagi kita semua. Tetaplah setia dan ikuti ibadah-ibadah online kita yang lain. Dan tetap saya berikan motivasi kepada kita meskipun kita belum bisa ikut ibadah bersama-sama di gereja. Dan hanya dibenarkan adalah yang betul-betul sesuai dengan SOP. Dan untuk itu sahabatku, tetaplah setia ikuti ibadah online kita ini ya. Sedangkan yang sudah juga ikut dalam ibadah di gereja. Kita boleh tetap mengikuti ibadah online ini supaya semuanya sama-sama diberkati dengan cara Tuhan. Nah, satu hal berikanlah persembahan terbaik bagi Tuhan di sana. Dan tetaplah setia jaga kesehatan kita masing-masing. Biarlah kita semua jadi orang yang diberkati Tuhan. Dari hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Happy Sunday. Haleluya